Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Bung Towel prediksi Timnas Indonesia Babak belur lagi jilid kedua dan sulit ke-16 besar Piala Asia 2026 Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Super kejutan dari Sintai Yong, Jordi Ahmad geser, Mark Klok Tentang Dendy Sulistiawan, striker Timnas Indonesia andalan Sintai Yong Yang banyak dikritik tajam netizen Setajam silet nyinyirnya Breaking News daftar 26 pemain Timnas Indonesia U20 Proyeksi Piala Dunia U20 2025 Langsung TC dikata Gawat darurat pemain Abroad Belum bisa kasih kepastian kapan gabung ke Timnas Indonesia di Turki Babak belur di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Bung Towel prediksi timnas Indonesia babak belur lagi jilid kedua dan sulit ke-16 besar Piala Asia 2023 Kegagalan Timnas Indonesia meraih hasil manis di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly pesimis dengan skuad Garuda di Piala Asia 2023 Pria yang akrab di Sapa Bung Towel itu bahkan memprediksi Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 tersebut alias babak belur jilid dua Menurut saya sih berat apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main 1-1 melawan Filipina ya berat Kata Tommy Welly dalam acara diskusi PSSI Pairs Bung Towel mengatakan PSSI memang memasang target untuk Timnas Indonesia yang mana hal itu harus diupayakan Meskipun hal itu memang tidak mudah diwujudkan Tommy Welly mengatakan saat ini lebih baik menunggu hasil Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Ia penasaran apakah pasukan Sintai Yong itu bisa mencapai target ataupun kegagalan lagi Tunggu saja bisa nggak mencapai janji itu di 16 besar dari sudut pandang saya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 berat Ucapnya Dasar Bung Towel memang anti banget sama Coach Shin gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Super Kejutan dari Shin Taeyong Jordi Ahmad Geser Mark Locke Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting XI Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Lantas bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Shin Taeyong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Ahmad sebagai gelandang jangkar Saat ini Timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah gelandang jangkar macam Mark Locke dan Ivar Jenner Dalam kondisi normal Mark Locke dan Ivar Jenner yang bakal diduetkan Shin Taeyong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2 Namun berhubung ini ajang sekelas Piala Asia 2023 Shin Taeyong takkan main-main dalam memilih pemain khususnya yang mengisi lini sentral Jordi Ahmad yang dikenal memiliki intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini Kapten Johor Darul Tazim ini dapat membentuk dua tangguh bersama gelandang Jong Utrecht Ivar Jenner Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang milik KMS KD Inze ini dapat digeser agak ke depan yakni sebagai playmaker Menarik menanti jika kolaborasi ini benar disajikan Shin Taeyong di Piala Asia 2023 Seru nih formasinya gimana menurut kalian guys cocokkah dengan hati kalian silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Tentang Dendy Sulistiawan, striker timnas Indonesia andalan Shin Taeyong yang banyak dikritik tajam netizen Setajam silet nyinyirnya Masuknya nama Dendy dalam daftar 29 pemain timnas Indonesia yang terbang ke Turki Untuk mengikuti TC jelang Piala Asia 2023 mengundang reaksi dari penggemar sepak bola di tanah air Tak sedikit yang menilai jika pemain bayangkara football club itu tak layak dipilih Shin Taeyong Kehebohan itu bisa dilihat pada akun Instagram timnas Indonesia dalam kurung E-Timnas Indonesia ketika mereka memposting Dendy bersama Witan Sulaman saat mengenakan jersi bayangkara football club Salah satu pengikutnya menyebut jika pemain bernomor 22 dalam kurung Dendy itu tak layak untuk dipanggil timnas Indonesia Sontak saja debat kusir terjadi antar pengikut akun Instagram timnas Indonesia Ada yang mendukung Dendy tapi ada juga yang mengkritik penampilan pemain berusia 27 tahun tersebut Parahnya ada yang mengkritik Dendy sampai mengulas penampilannya sewaktu timnas Indonesia dicukur Irak 1-5 Pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Saat itu dia dinilai tampil kurang bagus dan Shin Taeyong terpaksa merombak pemain di pertandingan kedua melawan Filipina Gimana menurut kalian guys tentang si Bang Dendy ini? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Breaking News daftar 26 pemain timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2025 Langsung TC di Qatar Pemain-pemain ini rencananya akan mengikuti pemusatan latihan TC di Qatar mulai Jumat 22 Desember 2023 Lantas siapa saja pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri? Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan pemain jebolan Piala Dunia U17 2023 Seperti Iqbal, Dwi Jangge, Sultan Zaki, Jida Bin, dan Arkhan Kaka Pemain-pemain yang aksis bersama klub-klub Liga 1 2023-2024 juga disertakan seperti Kadek Aral Bali United dan Donyitri Pamungkas Persija Jakarta Nantinya pemain-pemain ini diproyeksikan tampil di Piala AF-FU19 2024 Dalam kurung, Indonesia menjadi tuan rumah dan kualifikasi Piala Asia U23 2025 Jika lolos ke Piala Asia U23 2025 Timnas Indonesia U20 berpeluang melaju ke Piala Dunia U20 2025 yang dilangsungkan di Chile Bismillah kita memulai persiapan awal tim U20 Indonesia pada pekan ini di Qatar Susunan pemain tentu ada promosi dan degradasi Jadi kami terbuka kepada siapapun pemain termasuk pemain keturunan Bila memenuhi kriteria yang kita inginkan termasuk regulasi umur Pasti kita berikan kesempatan masuk tim U20 Indonesia Kami juga terbuka terhadap kritik Semoga persiapan tim U20 lancar dan meraih hasil terbaik di turnamen-turnamen yang diikuti Tutup Indra Syafri Gawat darurat pemain Abroad belum bisa kasih kepastian Kapan gabung ke Timnas Indonesia di Turki Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Turki Untuk menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC Sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023 Saat ini skuad Timnas Indonesia di Turki masih belum lengkap Total hanya 19 pemain yang berangkat dari Jakarta ke Turki Manager Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa para pemain Abroad akan langsung menyusul ke Turki Meski begitu para pemain tersebut belum bisa memberikan kepastian jadwal kapan akan bergabung ke Timnas Indonesia Mereka adalah Jordi Ahmad, Sahine Patinama, Justin Hubner, Sandy Walsh, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struic Dari beberapa nama di atas hanya Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang berangkat dari Indonesia Kata Sumarji sampai saat ini beberapa pemain Abroad masih belum bisa kasih keputusan kapan bisanya gabung ke Timnas Indonesia Waduh gimana ini guys jika sampai tidak bisa datang silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Peace